Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Kembali bersama kami disini Dan hari ini tepatnya 2 Januari 2020 Ya kita udah ganti tahun Terus kita kedatangan tamu spesial nih Kita ada tamu dari alumni tahun 2019 Disini ada Kak Asya Ada Kak Ali Ada Kak Manan Dan ada Kak Isma dan Kak Ido Oke Selanjutnya kita kayaknya mau kepo-kepoin ya Kira-kira mereka kan udah masuk nih ke universitas masing-masing Udah ke perguruan tingannya masing-masing Kira-kira gimana sih perjuangannya jatuh bangunnya Kira-kira ya ayo langsung kita kepoin aja Oke mata-mata jadi gimana kabarnya setelah kita perikan kemarin nih Baik alhamdulillah Sehat Oke Saya mau tanya nih Untuk alhamkan sendiri itu setelah lalu dari SMA di satu tujuh Melanjutkan ke universitas masing-masing Saya dari Universitas Isom Negeri Balusongo Akhutas Iso Sosial dan Politik Dursa Sosial Saya dari Universitas Isom Negeri Semarang Fakultas Ekonomi Jurusan Akhutas Sosial Saya sama Universitas Isomaya Semarang Fakultas Iso Sosial Jurusanya PKN Kalau saya dari Universitas Kejamaga Fakultas Iso Sosial dan Politik Dursa Sosial Oke jadi alhamdulillah Mereka selalu dari SMA di Kisah di Bojong bisa langsung bergima di Universitas Oke untuk selanjutnya saya mau tanya Perjualan masuk ke Universitas Kakak Masing-masing itu gimana sih? Gimana ya? Kalau saya mungkin lalu panjang dulu-bulu mungkin Lalu panjang? Lalu panjang? Lalu panjang? Lalu panjang? Gimana ya? Gimana ya? Kan kebetulan saya di UIN Warasong itu kan lulus di SBM Tapi sebelum SBM juga saya mengikuti beberapa selesi Karena kebetulan dari awal itu udah niat masuknya di UIN Atau Universitas Tentu UIN Jadi jalur yang untuk masuk UIN itu semua saya ikuti Mulai dari SmartTKIN, UNPTKIN Bahkan SNMPTN pun saya miliki dua nya itu UIN Sina Alhamdulillah lulus di SBM PTN Kalau aku sendiri itu Jadi aku bersiapin dari kelas 10 Kalau pas nanti kelas 17 Jadi itu kalau mau lanjutin itu Saya usahakan itu dari jalur Jadi kayak setelah lakukan itu gak pusing-pusing lagi Buat mikirin gimana setelah lulus itu mau lanjutin ke PTN Jadi aku bersiapin dari kelas 10 Supaya nilai itu tetap stabil Supaya bisa lolos SM Dan aku bilangnya pas Dr. SM Keterima di UIN sejarah jurusan akuntansi Kalau saya sedikit panjang ya Kalau saya sedikit panjang ya Saya lo ceritain kak Sedikit panjang Dari kelas 10 sampai kelas 12 Itu saya belum kepentingan buat kuliahan Artinya belum menemukan saya itu mau kemana Cuma saya mendalami apa yang saya suka dulu di SMA Dan setelah kelas 12 Kalau saya mulai mencari passion saya Kemudian mencari apa yang saya sukai Dan ternyata saya ini di IFA Tapi harinya saya pindah BPS Dalam artian ke sosial dan humaniorasi Nah itu saya pindah di situ Dan di awal SMPTN Jadi saya kaptar Ya kan SMPTN saya belajar Belajar Itu saya ambil dua Pertama sainting yang ada gua sesuatu Nah itu bahkan saya yang belajar Di apagam Bahkan pagi-pagi mungkin belajar Salatnya Salatnya Apa ya Di pusu-pusuin Terus ngajinya Ngajinya ditambahin Terus yang salat biasanya Habis salam langsung pergi Sekarang Sikit dulu Sikit dulu Terus kalau Jumatan itu kan biasanya Perangkatnya kalau udah mau ikhoma Ini perangkatnya di awal Pas lagi mau takde Terus bulannya juga di akhir Terus Setiap malam juga gitu Terus mengharapkan gitu Tapi kan Ya yang namanya belum gecek Ya akhirnya SMPTN Test dua kali Di Berwakerto Apa ya Diga hari Diga hari Nginap di rumah teman Akhirnya Test Test SMPTN Begak juga Nah akhirnya Ya kalau lihat kondisi juga Keyword gecek Masa ya saya mau Banyak menghabiskan Karena untuk Seleksi-seleksi mandiri Aslinya saya juga mau mencoba di UKM Dwi juga mau mencoba Akhirnya Tapi saya melihat all the Ines ada jurusan yang saya minati Ternyata itu Dan akhirnya saya ikut seleksi mandiri Saya download semua soal-soal Seleksi mandiri Saya 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 belajarin semuanya Dan apa yang dilap Masuk Walaupun sempat ada tekanan Fati juga Karena kan Saya Iva Lompat BDS Juga kita juga Juga Kalau bahasa kasarnya itu Juga Juga Tapi Setelah saya inginkan Oh ya saya Kan ada dua nih Numerasi sama literasi Nah Lalu kayaknya Saya lebih ke literasinya Jadi Bagaimana pembahaman Dan akhirnya saya Coba turunin Dan ternyata enak Terus saya Saya juga Amur tadi ya Terus saya SMA GIPA Terus Masuk kuota SNMPTN juga Kan pilihannya dua kan Nah Saya dua-duanya itu Ambil jurusan Saya ingin saya Untuk waktu itu biologi Tapi gagal juga Terus Akhirnya bingung kan Karena Saya itu nggak punya rencana Kalau SNMPTN gagal itu ngapain ya Karena udah waktu ini Sulawas Tapi ternyata Dari situ udah mulai pusing Ya Lainnya Saya raftar UCPK Sama kayak kamar Dan juga Mix ya Yang satu Terus saya ini Yang satu SOSUM Dan Anehnya yang Nilai SOSUM SOSUM Justru lebih Lebih Ya Iya Nilai saya Bahkan lebih gede Dan milihnya Pak AC Jangan baca di sini Bukan tahu Bukan tahu Bukan kerasi Tiga tahun Memang Ya Saya tiga tahun juga Ngapain ya Nilai Sientagnya bisa jeblok Nah Dari situ saya udah mikir Kayaknya saya harus cari jurusan yang SOSUM Siapa tahu ada yang cocok Saya cari-cari Ternyata ada yang cocok Jurusan saya yang sekarang SOSUM Tapi saya juga nggak mau Nilai Sientagnya Terbuka 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 Cuma Saya cari Cari informasi lagi Masih ada Universitas yang membuka Penaftaran Ternyata Di UGM itu ada Namanya itu Berprestasi PBUPR Penelituran PBUPR Berprestasi itu Maksudnya nilai rakot Plus nilai UTBK Nah saya masukin nilai UTBK Saya tak bisa itu di situ Karena saya masih pengen Kuliah di jurusan IPA Tapi ternyata Gagal juga Jadi sebelum masuk Atau UGM Saya juga Pertamanya ditolak PBU dulu Jadi nggak langsung masuk Dan alhamdulillahnya Yang SOSUM Saya melakukan Pilihan pertama itu SOSU SOSU UGM Pilihan kedua Jadi Universitas lainnya Jadi Keterima Pengumuman SPM Itu Sepuluh hari setelah Saya ditolak UGM Jadi Begitu ceritanya Oke Jadi Untuk masuk Universitas itu Pasti ada jadwal Di sendiri yang Untuk SOSU SOSU Lagi adik Mereka Mereka SOSU Sebenarnya Terkadang Yang paling banyak Bingung Jurisan apa Terkadang IPA itu Dipecah Bahkan Banyak Itu pun masih bingung Kadang Ada yang salah lupa Tapi Menurut saya Menurut Pemaham saya Tidak ada yang namanya Salah jurisan Itu menurut saya Karena Yang ada itu Tidak Orang yang tidak Betul sama Kalau kita Dalam Guliah itu Mikir Oh Saya salah jurisan Oh Tiap dari pikir Salah jurisan ini Itu Apa saya pindah aja Kalau ini Udah gak nyaman Itu Buang semuanya Yang penting Usaha Usaha Karena Kita ditentang Jalan seperti apa Yang akan Ngomong berikan Tidak Mereka Tidak 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 Jangan memaksakan untuk pengennya tinggi. Jangan memaksakan untuk pengennya tinggi. Jalur ini sendiri kan beda ya, kayak sistemnya juga beda. Mungkin SBM nanti sama KAI dong. Karena saya juga menjauhi. Untuk UIN itu kan ada jalur sama kayak SNMPTN, tapi itu khusus untuk masuk di UIN atau IAIN. Itu ada namanya SPAN PTKIN. Itu sama kayak SNMP menggunakan nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Kalau di SNMP itu ada 2, di SPAN PTKIN ada 2 atau 3 ya? Gitu kan? Sama, itu juga sistemnya sama. Pakai ini, pakai nilai rapor. Kemudian ada juga UIN PTKIN, itu sama kayak SPRM PTN. Tapi khusus untuk PTKIN atau penguruan tinggi kegaman di Samudri sama IAIN. Itu sistemnya sama kayak SPM. Kita melakukan selesi, tes. Kita dapat memilih 3 universitas. Dengan masing-masing universitas, itu ada 2 jurusan. Jadi, kemungkinan peluangnya berbanyak dibanding dengan SPRM yang 2 fakultas, eh 2 universitas, dan 2 jurusan. Kalau di UIN PTKIN itu ada 3 universitas, selama dalam 1 universitas itu 2 jurusan. Kemudian, untuk mandirinya juga, untuk UIN sendiri, itu beda dengan UIN-UIN, mungkin dari temen-temen yang ada. Itu kan biasanya dari awal itu udah ada kurung pakal dan menyebab pakal. Tapi kalau di UIN itu nggak ada yang namanya pakal, itu sebenarnya sama. Jadi, kita tes dulu, itu, seleksi. Kalau di Kamala, sebaru itu kita bayar tunggangan kategoran yang banyak, bayar tunggangan kategoran di dalam kategoran kategoran. Kalau untuk UIN atau UIN-UIN, ya seperti itu. Saya, ini kalau kebetulan juga sama ya, di UGAM itu nggak ada waktu, kita wajar selama pun. Kalau untuk tips dan trik itu, yang pertama, jangan lihat universitasnya dulu, tapi cari jurusannya dulu. Karena, begini, banyak kasus di UGM itu, ya oke lah UGM, tapi kayak salah dulu. Bukan di patient-nya gitu, jadi, pengen pindah. Jadi, yang penting, cari jurusannya dulu. Setelah 6-6, itu baru cari UIN-UIN, mana yang menyediakan jurusannya dulu. Karena, bahaya misalnya pengennya di jurusan ini, terus pengennya di universitas ini, tapi di universitas ini nggak menjadikan jurusan ini. Nggak lalu, nggak lalu, jadi harus di UGM, jurusan, UNIF, terus nama pemampuan, nilai. Kalau dari SNM, ya, kata Pak, kami tadi nyerah buat terus. Kalau dari UGM, ya, berarti UGM, ya, UGM, kiri keras, ya. Bisa masuk di universitas, mana itu. Terus, ya, 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 terus, ya. Itu aja sih, ya. Yang penting, cari jurusannya dulu, itu yang paling penting. Karena, belajar dari, apa, angkatan. Kami itu kadang menemukan jurusannya. Contohnya itu, yang lain, selesai yang kedua, udah lurus malam, belum tahu. Bahkan mungkin pas kita udah kayaknya jalan gini, udah, kita kan satu semester udah kena gitu, mungkin kayak ngerasaan nggak gimana gitu. Karena itu pasti muncul, tapi gimana kita buat menyikapin itu biar, biar tetap kejaran gitu. Jadi untuk kelas 10, apalagi ya, kelas 12, kelas, apalagi kelas 12, kelas yang tinggal ke tahun belakang. Ya, terus, silahkan cari jurusan yang paling cocok untuk apa. Dan intinya ya, kenali diri kami sendiri. Ya, ya, ya. Kenali diri. Itu ya, terus, jangan, jangan takut mertak. Ya, orang-orang mertak yang patut dicontoh ya, dua orang. Ya, umur tersebut. Oke, jadi, itulah ya, kita habis ngobrol-ngobrol. Singkat apa, apa, jaring tadi? Ya, cukup. Singkat, cukup panjang. Ya, yang sudah-sudah, yang sudah. Itu mengenai pengalaman dari kakak alumni sampai mereka itu bisa meraih ataupun bisa sekolah di universitas yang mereka inginkan. Atau tadi ya, mirai murtet ya. Ya, murtet. Berarti rintas-murtet gitu. Jadi, sebenarnya kesimpulannya adalah nggak ada yang namanya salah jurusan gitu ya. Semuanya itu berarti harus mengenali diri kita sendiri. Dan, terutama untuk semuanya aja yang mau liat ini jadi jangan terpaku pada universitasnya. Lebih ke jurusan yang ingin kalian capai. Berarti saya itu cari universitas yang tempat gitu ya. Iya. Dan, mungkin pesan juga untuk semuanya bahwa terus maka belajarnya. Tadi keamanan itu sampai ya ibadahnya ditingkatkan lagi. Ditingkatkan lagi sakit. Ditingkatkan lagi. Ditingkatkan lagi. Ditingkatkan lagi. Ditingkatkan lagi. Ditingkatkan lagi. Ditingkatkan lagi. Terus, mungkin juga support orang-orang. Kita juga menekong ya. Motivasi juga. Motivasi diri sendiri. Itu penting. Oke. Setelah itu aja ya. Dan, semoga komentar kalian itu benar-benar untuk kalian semua. Saya, Sekawan dari Pak Bintu Dudu Diri. Dan, saya Iqbal Dina Sumpah, juga Pak Bintu Dudu Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.